Halo visioner, balik lagi sama saya Yosi pada siris pata tulang atau fraktur. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang fraktur secara general. Kalau kalian belum nonton part satunya, boleh klik pada tombol i di atas atau kolom deskripsi ya. Kali ini saya mau bahas tentang fraktur yang banyak ditemukan, yaitu fraktur di bagian tulang radius di pergelangan tangan atau biasa disebut cold fracture. Untuk timeline bone healing, dibagi menjadi dua fase krusial, yaitu akut dan subakut. Fase akut adalah dalam waktu 0-6 atau 8 minggu setelah kejadian yang di mana diharuskan adanya imobilisasi pada bagian fraktur. Di fase ini, fokus pada penanganan nyeri, bengkak, dan gerakan-gerakan sendi pada jari, sikut, dan bahu. Fase kedua, fokus pada gerakan-gerakan pasif dan ringan pada sendi pergelangan tangan selama 3 minggu sebelum masuk ke fase rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi gerak dan ADL atau activities of daily living. Setelah tulang sudah tersambung dengan baik dan dokter sudah menyalankan untuk lepas perban, adanya bengkak dan rasa sakit itu sangat normal. Rasa sakit bisa dikurangi dengan minum obat perdanyeri seperti paracetamol atau bisa juga kontak dokter atau farmasis. Selain itu, setelah perban dilepas, pergelangan tangan dan jari-jari tangan akan terasa kaku dan lemas. Disinilah peran saya sebagai fisioterapis dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi gerak tangan. Selama 3 minggu pertama, eksersis yang dilakukan fokus pada gerakan jari dan gerakan pasif pada pergelangan tangan. Lakukan 10 repetisi dan 3 sets. Eksersis pertama ada tendon gliding exercise. Step pertama, hook, lalu jari-jari tangan diluruskan ke depan. Setelahnya, dulung jari-jari tangan sampai membentuk genggaman. Yang kedua, ada tenodesis exercise. Anda hanya perlu untuk melemaskan tangan dan mengikuti gerakan pergelangan tangan ke depan dan ke belakang. Kalau sudah tidak ada rasa sakit saat melakukan gerakan tadi, lakukan eksersis berikut untuk aktifasi otot secara aktif dengan repetisi dan sets yang sama juga. Yang pertama, ada active wrist exercise. Yang meliputi fleksi, ekstensi, Ada juga prayer stretch. dan gerakan supinasi dan pronasi. Selanjutnya, kalau range of motion sudah kembali normal, penguatan otot tangan bisa dimulai. Dimulai dengan active wrist exercise dengan beban. Bisa memakai botol air atau dumbbell. Juga ada latihan squeeze bola atau memakai roll towel. Anda juga bisa memulai stretching selama 10 detik dan lakukan 3 kali. Untuk gerakan fungsional, bisa dengan cara mengancing baju, mengikat tali sepatu, dan mengelap kaca. Tapi perlu diingat juga, kalau kalian merasa sakit yang tidak wajar, muncul bengkak dan rasa panas, segera konsultasikan pada dokter kalian ya. Nah, sekian latihan-latihan pasca fraktur tulang pergelangan tangan dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe di channel ini. Saya Yosi, salam visioner! Terima kasih telah menonton!